Intro Gara-gara BBL, Lesti Kejora dapat teguran keras dan penilaian buruk dari Reski Beller Perastaan antusias yang dimiliki Lesti saat ini memiliki anak pertama Agaknya tak jauh beda seperti ibu pada umumnya Sama-sama menginginkan yang terbaik untuk seng anak Namun niat Lesti Kejora untuk memberikan barang kualitas wahid ini rupanya ditentang oleh Reski Beller Hal itu lantaran harga barang tersebut tidak sebanding dengan durasi pemakaian Yang membuat Lesti dinilai terlalu boros untuk seng suami Reski Beller bercerita mengenai alasannya tidak suka dengan kehadiran stroller baru milik BBL Hari ini kita kedatangan sesuatu yang udah lama kamu nantikan ujarnya Namun Lesti mengatakan bahwa sebenarnya Reski Beller tidak menginginkannya Lama-lama didik nantikan dan tidak dinantikan oleh kakak ujar Lesti Akhirnya terkuat alasannya Reski Beller tak setuju jika sang istri membeli stroller lagi Pasalnya mereka sudah memiliki satu stroller untuk sang anak pertama Selain itu menurut Reski Beller Stroller itu hanya akan digunakan dalam waktu yang sebentar saja Karena anak mereka akan cepat tumbuh besar Bahkan sambil membuka paket kiriman stroller itu Reski Beller pun tak henti-hentinya menggerutu Boros banget kalau buat anak ujarnya Padahal pakainya cuma sebentar lama sih pakainya Ujar Reski Beller Dirinya pun juga mempertanyakan nasib satu stroller yang lain Namun pelantun lagu terani itu kekeh jika stroller itu akan tetap terpakai suatu saat nanti Reski Beller pun mengaku bahwa dirinya memang sudah melarang sang istri untuk membeli stroller tersebut Begitulah informasinya Jika ada kesalahan kami minta maaf